Berawal dari kebutuhan untuk mempermudah usaha keripik singkong yang diproduksinya, Muhi, seorang warga di lingkungan Delingseng, RT02, RW01, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citanggil, Kota Cilegon, Banten, menyelap dinamo bekas mesin cuci, menjadi alat pengiris singkong, yang mampu mengiris sebanyak 100 kg singkong. Hanya dalam waktu 45 menit saja. Sementara itu, untuk mendukung pengembangan karya inovasi yang dilakukan warganya itu, Kelurahan Kebonsari, Asep Musain ditemui di kantornya pada Kamis 18 Agustus 2022. Mengatakan, pihaknya telah mengikut sertakan karya inovasi warganya, pada gelaran Lomba Karya Inovasi Teknologi Tepat Guna, tingkat Provinsi Banten, yang akan berlangsung di Kota Serang, pada 29 Agustus hingga 2 September 2022 mendatang. Untuk mewakili Kota Cilegon, karena menurutnya inovasi teknologi yang dibuat warganya, sangat bermanfaat dalam memudahkan proses produksi pelaku UMKM. Alhamdulillah ini di Kelurahan Kebonsari ada warga yang membuat inovasi yang dari barang bekas dinamo mesin cuci, ini adalah suatu terobosan dan inovasi, dan pembuatannya juga dia sendiri, namanya Bapak Muhyib, dan insya Allah nanti juga akan mengikuti perlombaan inovasi TTG tingkat Provinsi. Kelurahan Kebonsari berharap, ke depan mesin pengiris singkong yang dibuat langsung oleh warga Kelurahan Kebonsari itu, dengan harga Rp 2,5 juta, bisa diproduksi massal, untuk bisa membantu dan memudahkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Banten khususnya di Kota Cilegon. Dari Banten, Beraling News, melaporkan.